Tazibul Akhlaq melanjutkan masih babriya ayat-ayat dan hadis-hadis ya bagian hadisnya sekarangnya hadis-hadis al-hadis sufi zamir ya hadis-hadis tentang buruk dan tercelaknya ria baru satu hadis yang kemarin ya hadisnya hadis kunci Rasulullah Alhamdulillah bersabda Allah Azza wa Jalla berfirman man amila li amalan asroka fihi goiri nah disitu ria fahuwa lahu kulluhu wa anamin hu bariun wa anna agnal agniya i'ani syirki hadis Riyad Ibn Majah dan Malik beribadah beribadahnya dakar ya ini kan urusan ibadah ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman barang siapa yang beramal asroka fihi goiri nah itu ya ketika beramalnya itu bahasanya disini kan dia menyekutukan aku di dalamnya ketika beramal itu menyekutukan Allah maka amalnya itu seluruhnya bagi apa ya bahasanya ya sekutuku itu maka yang diamalkannya itu seluruhnya gitu oleh-oleh artinya ditolak ya maka amalnya itu seluruhnya untuk sekutuku itu wa anamin hu bariun dan aku bersih tidak ada kaitan aku berlepas tangan nyadari orang tersebut dari amalnya wa anna agnal agniya i'ani syirki dan aku adalah yang paling tidak membutuhkan sekutu itu hadis yang kemarin ya jelas ini nih ria nih ya ketika beramal bukannya murni gitu ya bukannya murni bukannya hanya benar-benar dipersembahkan kepada Allah diperuntukkan bagi Allah tapi itu kan sesuai dengan definisi rianya selain itu juga diperlihatkan kepada orang yang selain itu selain beramal untuk Allah ya gitu tapi selain itu nah ini disekutukannya itu amal tersebut artinya di jadi terbagi dua lah gitunya amalnya itu terbagi dua peruntukannya terbagi dua tuh ya beramal untuk Allah ya tapi selain itu amal tersebut juga diperuntukkan kepada manusia dengan mengharapkan keuntungan dari sesama manusia nah disini wah ini kelihatan sangat kelihatan sebetulnya ya dari redaksi hadisnya Allah murka Allah marah besar nyebarang siapa beramal satu amal untukku tapi dia menyekutukanku di dalam amal tersebut maka Allah murka gak suka ditukun kabeh gak suka kuduka dia maka amalnya itu seluruhnya untuk sekutuku aku bersih aku lepas tangan aku tidak ada kaitan itu yang kemarin ya ya bro buruk artinya amat buruknya tercelak ditolak mentah-mentah oleh Allah dan bukan hanya demikian tapi kan disitu ada kata asroka goeri dia menyekutukan aku di dalam ibadahnya ya itulah musyriknya itulah musyriknya ria itu syirik ria itu musyrik sangat jelas dengan kata asroka fihi goeri dia menyekutukan aku di dalam amalnya tersebut beramal dengan amal yang diperintahkan oleh Allah tapi bukan hanya dipersembahkan untuk Allah juga di untuk diperlihatkan kepada sesama manusia disitu Allah mengatakan Allah menyatakan dia menyekutukan aku di dalam ibadahnya di dalam amalnya sekarang hadis yang kedua Rasul salam bersabda ini hadisnya riwayat Ahmad dan al-bayhaki Rasul salam bersabda inna akhwafa ma akhofu alaikum asyirkul asgor ini eksplisit sangat jelas asyirkul asgor bahasanya ini Rasul menyabdakan demikian kalau mereka bertanya para sahabat bertanya wa masyirkul asgor wa masyirkul asgor ya Rasul Allah kola ar-riya u yakulu azzawajalla yaum al-kiamati iza yujazal ibadu biak malihim izhabu ilallah zinakum tum turau na fin dunya fan zuru hal tajiduna indahumul jaza Rasul Allah bersabda nanti dari kata kaita ini ada beberapa yang diungkapkan dengan kalimat yang sama ini awalnya seperti ini inna akhwafa ma akhofu sesungguhnya yang paling ini ya isim tafdil namanya akhwafa isim tafdil sesungguhnya yang paling aku takutkan ma akhofu dari segala yang aku takutkan alaikum atas kalian nah ini bahasa arab ya info sekilas info nih kalau al-qur'an ya al-qur'an al-qur'an bahasa arab dan al-qur'an itu bahasa arab hijaz bahasa arab itu ada bahasa arab kufi basro ada sedikit sedikit perbedaan kalau al-qur'an itu bahasa arab hijaz yaitu dimana rasulullah dan kaum kuresh arab itu arab hijaz kalau membandingkan ini saya lihat di orang arab nih yang menerangkan kalau membandingkan kosa kosa kata di dalam bahasa inggris itu sekitar 200 ribu kosa kata di dalam bahasa inggris itu sekitar 200 ribuan kurang lebih artinya sekitar 200 ribu kata di dalam bahasa inggris bahasa arab kosa katanya kurang lebih 12 juta bahasa inggris 200 ribu bahasa arab 12 juta bahasa indonesia di arab impor kb bahasa indonesia bahasa arab malulu perbandingannya dengan ini kan bahasa yang mendunia gitu kan bahasa inggris sangat populernya itu kosa katanya sekitar 200 ribu bahasa arab itu 12 juta dia memberi contoh seperti ini misalnya kalau kata ini di dalam bahasa indonesia singa ada sinonimnya gak singa persamaan kata atau sebutan lain untuk singa ada gak gak ada singa hijiwe singa gitu nya binatang gitu singa gak ada lagi kemudian kalau bahasa inggris apa lion ada gak kata lain untuk itu sebutan lain untuk binatang tersebut selain kata lion bahasa arab singa itu asad asadun itu yang paling terkenalnya singa itu asadun sinonimnya ada 300 singa saja ada 300 kata gitu bahasa inggris hiji bahasa indonesia hiji bahasa arab ada 300 kata yang artinya singa ah bahasa dari segi bahasanya pun apalagi ini rasulullah gitu yang bersabdanya ampun sebetulnya untuk memahaminya itu susah itu berat dengan rasulullah sallam sendirinya yang menyabdakan uti tubi jawami il kalim aku diberi jawami ul kalim jawami ul kalim itu kalimatnya pendek tapi maknanya sangat luas yang paling demikian itu Al-Quran Al-Quran itunya yang paling demikian yang paling jawami ul kalim nah rasulullah juga pasti terkena imbasnya karena rasulullah itu kan menerima Al-Quran dimana rasulullah sallam kan sebelumnya tidak belajar bahasa tidak belajar apa-apa tidak bisa baca tulis harus menerima Al-Quran mau mengerti bagaimana cek rasulullah tiba tiba tak mengerti mengedun ah boro-boro maka akan diajarilah oleh malaikat Jibril sehingga pasti terbentuk karena rasulullah itu tidak punya guru yang lain kan rasulullah tidak punya guru yang lain tidak mengikuti siapa tidak mencontoh siapa diajari oleh malaikat Jibril yang diajarkannya Al-Quran kemudian diberi penjelasannya yang sedemikian luas dalam entah sampai mana kedalaman keluasan ilmu Allah yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran nah rasulullah pasti terkena imbasnya terbentuk lah rasulullah pun demikian kalau bersabda kerma bahasa arab dan kekitu nita gambaran lah seperti yang barusannya kalau bahasa Indonesia gitu singa itu singa binatang yang itunya binatang singa ada gak sebutan lain gak ada kan singa kalau menyebut macan harimau Oscar sudah beda lagi bukan yang itu kan mau hei mau mojeng pecang sih enggak ada lagi kemudian nah itulah gambarannya bahasa Inggris itu kosa katanya sekitar 200 ribu bahasa arab 12 juta mohon ayino apal sakamus teg mohon malaya akan ada kayaknya yang hafal satu seluruh kosa kata di dalam bahasa arab gak akan ada 12 juta kosa kata untuk satu saja gitunya diantaranya asadun itu yang paling terkenal kalau singa asadun ternyata ada 300 sinonim dedek kanan diajar bahasa arab muruhkanku maha bahasa arab bahasa arab sering kalinya kalau menemukan susunan katanya luar biasa memangnya gak akan ditemukan gitu di dalam struktur kalimat bahasa indonesia gak akan ada banyak yang demikian inna akhwafa atau bibima sekilas info kebetulan menemukan yang demikian ada yang menjelaskan seperti itu pantas pantas kalau Allah memilih Al-Quran itu bahasanya bahasa bahasa arab bahasa yang paling kaya yang paling rumit yang paling unik itu apa namanya grammar tata bahasanya unak usuk bahasa surat nama luar biasa bahasa arab sesungguhnya yang paling sesungguhnya yang paling yang paling ditakutkan itulahnya ma'al khawf dari semua nah artinya bukan hanya ini nantilah kita carinya kata-kata yang seperti ini di hadis-hadis lain yang menggambarkan ini hal-hal semacam ini kalau oleh Imam Al-Bukhari itu suka ditempatkan di dalam alamat Tundubuah disebutnya ciri kenabian jadi antara ciri kenabian itu beliau banyak menyamdakan apa bagaimana itunya setelah beliau tidak ada itu oleh beliau sudah disampaikan kan bukan meramal bukan rasul bukan meramal ini wahyu yang disampaikan itu oleh Allah kepada rasulullah sallallam apa yang akan terjadi setelah beliau tidak ada kemarin kemarin juga kan kebetulannya yang rasulullah menyampaikan bahwa satakun ubadi pasti terjadi setelah aku tidak ada yaitu hasarotun dan umur sifat itu ya sifat egoisme artinya ini masalah luntur sama sekali luntur gitu ya rasa persaudaraan seiman sesama mu'min sesama muslim gitu yang digambarkan oleh rasulullah sallallam itu seorang muslim itu seperti apa yaitu orang yang saudara sesama muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya dari gangguan ucapan dan perbuatannya itu kan yang sebut sesama muslim itu seperti satu jasa seperti satu bangunan digambarkan itu luntur dan banyak menemukan yang kalian ingkari yang kalian pertanyakan itu sudah disabdakan oleh rasulullah sallallam pasti nanti terjadi setelah aku tidak ada nah ini pun sama hal seperti ini sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari semua itu maknya mak musul tayo basa haram sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari semua artinya banyak kekhawatiran rasulullah banyak kekhawatiran rasulullah alaikum artinya atas kalian banyak yang rasulullah khawatirkan banyak yang rasulullah takutkan terjadi pada umatnya itu banyak yang beliau takutkan terjadi pada umatnya tapi kan ini kalau sudah disabdakan justru pasti ini terjadi ya apa yang ditakutkan oleh rasulullah sallallam itu pasti terjadi karena rasulullah itu tidak akan menyabdakan yang tidak akan terjadi yaitu sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari semua yang aku khawatirkan atas kalian rasulullah saat itu bersabdakan kepada para sahabat kalian disini kan kaum muslimin karena hadis ini bukan hanya untuk sahabat meskipun disini kalian seolah-olah kan para sahabat kalau kita kan bukan ini yang dimaksud oleh rasulullah disini adalah ini kaum muslimin orang islam sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari semua yang aku khawatirkan atas umatku atas kaum muslimin adalah asyirkul asgor kalimat rasulullah sampai disana sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari semua yang aku khawatirkan dari kalian yang atas kalian terhadap kalian yaitu asyirkul asgor syirik kecil kalau para sahabat bertanya wa masyirkul asgor ya rasulullah syirkul asgor itu apa artinya para sahabat saat itu belum 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 tahu kan sehingga mereka menanyakan apa sih syirik kecil saya yakin dalam pikiran para sahabat syirik wah pasti ini kan dosa terbesar tapi syirik kecil apa dosanya kecil gak namanya syirik itu kalaupun disebut asgor itu paling kecil sebetulnya bukan syirik kecil kalau bahasa Arab asgor itu isim tafdil bukan syogir kalau syogir kecil seperti begini kalau kabir itu kan besar kalau kabirun besar kalau Allah kan Allahu akbar nah kata akbar itu itu namanya isim tafdil yang maknanya menunjukkan paling artinya tidak ada lagi yang lebih besar kalau kabirun besar kalau kata sifat besar itu kata sifat biasanya relatif kalau misalnya ada seseorang mengatakan saya melihat misalnya tadinya seekor singa yang besar ternyata ada lagi singa yang lebih besar dari itu artinya ketika yang disebut besar ini dibandingkan dengan yang lebih besar kan ini jadi kecil saya melihat rumah yang besar di anug ketika melihat kemana oh ternyata ini lebih besar berarti yang tadi itu kecil kalau dibandingkan nah kalau akbar itu isim tafdil namanya itu yang paling besar tidak ada lagi yang melebihinya nah ini pun paling kecil syrik paling kecil karena beda beda apa namanya beda cara atau beda apanya kalau syrik itu artinya menyekutukan syrik itu menyekutukan kalau kita suka menyebut musyrik padahal musyrik artinya orangnya orang yang melakukan syrik menyekutukan itu kalau yang sebenarnya ini kan yang Allah katakan dosa tidak terampuni menyekutukan Allah itu bukan dalam hal ria bukan bukan dalam hal ria ketika menyebut Quran banyak kaum syrikin mereka menyekutukan itu banyak di dalam ala Quran Allah mengatakan demikian menyekutukan syrik menyekutukan nama nanya bukan yang ini kalau yang tadi itu kalau yang syrik yang sesungguhnya yaitu yang definisinya itu meyakini bahwa pada suatu benda itu terdapat perkara gaib di luar biasanya benda tersebut dan umumnya perkara gaib ini memiliki kekuatan tertentu lah kekuatan tertentu kalau misalnya dianggap khasiat berarti memiliki khasiat tertentu memiliki kekuatan tertentu nah itu syrik yang besarnya supaya ini nantinya kelihatan syrik kecilnya seperti apa sih syrik kecil karena sama-sama syrik sebetulnya sama-sama menyekutukan hanya rasloh untuk ria ini menyebutkan itu asyirkul asgor asyirkul asgor itu syrik yang paling kecil sama sebetulnya kan syrik adalah syrik lah sebutnya menyekutukan nantinya adalah menyekutukan berarti nah hanya bedanya ini perlu mungkinnya disebut diungkap lah kalau syrik yang besarnya yaitu yang definisinya seperti tadi meyakini bahwa pada suatu benda ini bendanya bisa apapun berartinya benapapun lah nanti orang manusia itu orang beda-beda ada yang meyakini bahwa pada apa gitu ya ada ada kekuatan gaib ya bisa pada batu bisa pada apa bisa pada apa gitulah dan diyakini kekuatan gaib itu memiliki si gaib yang diyakini ada pada suatu benda itu memiliki kasihat atau memiliki kekuatan tertentu biasanya biasanya umumnya di kita ini benda-benda yang peninggalan lama yang suka disebut benda pusaka berupa keris berupa apalah gitu banyaknya benda-benda yang dianggap itulah benda pusaka disebutnya benda-benda peninggalan zaman dulu kenapa kemudian jadi diyakini seperti itu pernah ini pernah dulu waktu waktu kecil ini pernah pernah melihat ada orang yang ketika hujan besar yang ketika hujan besar itu ada seseorang yang ini mengacungkan sebuah keris ke langit ini pernah menyaksikan langsung ketika hujan besar ada orang yang mengacungkan keris ke langit nah ternyata maksudnya supaya hujannya itu redah apa dengan keris bisa menghentikan menghentikan hujan apa bedanya dengan golok apa bedanya dengan belati artinya kalau dari bahannya sama-sama kan dari logam dari besi kenapa mesti keris yang itu itu yang diperlakukan demikian sementara orang itu di dapurnya juga ada pisau di dapurnya juga ada golok tapi dia mengeluarkan keris dari wadahnya pun wah gitu lah wadahnya pun apa namanya dibuat sedemikian rupa malah sering dulu mendengar gitu lah si keris ini kalau hari jumat di apa namanya dimandian keris itu dimandian wah dengan apa namanya air untuk mencuci lah sebutnya tapi mereka menyebutnya memandikan keris bukan mencuci mereka memandikan keris itu pakai jeruk mipis lah pakai pakai bunga-bunga gitu lah pakai pewangi apa gitu lah untuk ini iya itu karena keris ini diperlakukan demikian mereka berarti meyakini pada keris ini ada hal gaibnya kenapa bukan pisau yang diacungkan ke langitnya ke langit untuk menghentikan hujan kenapa bukan golok kenapa bukan sebatang besi ini kan semuanya besi kan atunya butuh lepager besi gitu kan deka langit non bedana atau panitik dina bajuna kan itu juga besi makanya definisinya meyakini ini syirik itu ya meyakini bahwa pada suatu benda ada kekuatan gaib ada hal gaib di dalamnya yang diyakini memiliki kasihat memiliki kekuatan tertentu untuk hal tertentu itu kan memiliki kasihat atau kekuatan tertentu nah dimana si syiriknya dimana musyriknya kalau yang demikian syiriknya musyriknya itu adalah yang menurunkan hujan siapa pada Al-Quran di surat Luqman ayat terakhir yang 34 hanya Allah yang tahu dimana hujan itu turun karena Allah yang menurunkan hujan terus yang menghentikannya siapa ini Allah juga kan nah berarti Allah ini pelaku yang menurunkan dan yang menghentikan hujan tapi orang itu berarti meyakini tadinya bahwa pada Chris contohnya tadinya yang pernah itu pernah saya lihat pada Chris yang dia miliki itu ada kekuatan gaib yang bisa berkasiat atau kekuatan bisa untuk menghentikan hujan jadi ada dua sekarang yang menghentikan hujan itu siapa satu Allah satu lagi hal gaib yang diyakini ada di dalam Chris tersebut Allah gaib ga Allah gaib terus yang di dalam Chris itu kan hal gaib nya kan berarti jadi ada dua gaib ada dua gaib yang menurut orang itu bisa menghentikan hujan satu Allah satu lagi kekuatan gaib yang ada di dalam Chris tersebut ini menyekutukan Allah orang itu sudah menyekutukan Allah karena orang itu meyakini bahwa ada yang lain selain Allah yang menghentikan hujan yaitu kekuatan gaib yang ada di dalam Chris tersebut pertanyaan Allah gaib kemudian yang di dalam Chris tadi itu kan hal yang gaib berarti ada dua gaib yang diyakini bisa menghentikan hujan taetan disebut menyekutukan itu syrik yang besarnya itu ya kalau ini kan menyebut Rasulullah menyebutkan syrik paling kecil syrik paling kecil itu adalah ria disini nah syrik yang sesungguhnya itu yang demikian kalau meyakini bahwa pada suatu benda itu ada hal gaib di dalamnya yang bisa digunakan untuk apa namanya untuk keperluan tertentu yang diyakini berkasiat tertentu memiliki kekuatan tertentu untuk tujuan tertentu padahal kan yang benda yang di dalamnya ada hal gaibnya itu kan makhluk hidup manusia di dalamnya ada hal gaibnya yaitu ruhnya nah kalau pada batu ada gak kalau pada besi ada gak nah tapi ada orang yang meyakini bahwa pada benda tertentu itu ada gaibnya mengandung hal gaib di dalamnya yang memiliki kekuatan atau kasiat tertentu nah contohnya barusan jadi kalau praktiknya demikian jadi yang menghentuk kemudian hujan itu berhenti misalnya setelah dia mengacungkan keris itu hujan itu berhenti jadi yang menghentikan hujan siapa kalau menurut dia kan tau kan setelah mengacungkan keris ini hujan berhenti menurut dia nih bukan kerisnya keris itu besi apa bedanya dengan mengacungkan pisau apa bedanya tiang benera itu seumur-umur kan dia ulah ditaikan tiang listrik ulah di tiang listrik dari besi dan sejak kapan gausah diacungkan dari sejak dibuat juga terus gitu ke langit kan kade ulah ditaikan jengelah kabita di lembun nilai naik bisi ayo ugal ayo naik turun seri hiji cedat tau ayo dino naik turun seri penasaran ugal naik turun seri ayo naon klik itu kera usah naik naik leluhur tulisan tulisan aduh ayo naik 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 itu syirik yang sesungguhnya dimana Al-Quran banyak bicara tentang syirik terutama dikaitkannya Allah menyebut bahwa syirik itu dosa terbesar dan tidak akan diampuni nah yang itu yang tadinya seperti itu berarti prakteknya kalau setelah dia mengacungkan keris ke langit lalu hujan berhenti jadi yang menghentikan hujan siapa hakikatnya yang sesungguhnya kan Allah seperti di surat di surat luqman kalau gak salahnya di yang terakhir Allah yang tahu yang yang tahu itu tidak ada seorang pun yang tahu dimana bahkan seseorang itu gak tahu dimana dia akan mati tidak ada yang tahu dimana kapan akan turun hujan artinya yang menurunkan hujan yang menghentikan hujan hujannya turun dimana seberapa besar seberapa lama itu hujan itu Allah yang menentukan sehingga ada ada hadis yang tentang hujannya jangan memaki hujan justru hujan itu rahmat justru hujan itu rahmat Allah untuk makhluknya mungkin bagi seseorang saja yang ketika mau pergi hujan dimarahilah hujannya padahal yang lainnya sangat membutuhkan hujan dan Allah menurunkan hujan itu sebagainya itu rahmatnya untuk untuk makhluknya malah dimarahi jadi ingin apa menurut saya kalau diberi rahmat ngambak ayo sayang naun ayang laknat diberi rahmat badun nyarekan kegis di laknat kakara kakarasa hakikatnya yang menurunkan tadilah yang menurunkan hujan artinya hujannya dimana berapa lama bahkan kan bagi Allah itu bukan hanya hujannya sampai setelah hujan itu terus bagaimana itu Allah sudah ada catatannya lalu ada orang yang demikian yang meyakini bahwa dia punya kris pusaka padahal dulu pembuatnya gak nyebut-nyebut mengait-ngaitkan dengan hal gaib kris itu hanya sebagai salah satu senjata saja senjata ini kalau di Indonesia kan banyak senjata tradisional kalau di Indonesia kan banyak kalau di Aceh namanya apa senjata rencong kemudian ada carok madura carok ada kujang kan di Sunda kujang yang kuda ada mandau di Jawa itu keris biasanya kan suka nyelim disini sepasang dengan belangkong eh belangkong kok disini eh belangkong kok disini kepribadian saya hilang padahal pakai belangkong nanti balik itu biasa begitu manu itu si timul si asmoni diuk diuk nekor si sukuna kalau ursa bola dikali lo sebelah lagi kaki saya mana kemudian kemudian legend aslin waduh hidup kita tempat empuk dulunya namanya pembuat keris itu empuk empuk gandring empuk tantular ya mereka itu seniman pembuat senjata tradisional gak ada urusan gaib dulu sama sekali ya kemudian kan ya dimoncul keyakinan keyakinan yang demikian namus syrik syrik yang sesungguhnya yang demikian sudah didefinisikan oleh para ulama yaitu meyakini bahwa pada benda tertentu terdapat hal gaib di dalamnya yang memiliki kasiat atau kekuatan tertentu lah untuk tujuan tertentu nah benarnya bisa apapun biasanya kan banyak juga kan ini apa namanya batu ali ini batu ali itu banyak yang daya kiri kananga ya mawakna kananga 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 mawakna makin batu ya semua kuat tegak tengah nyuk tegak ayah begitu kananga ya kesehatan tewa banyaklah yang apa namanya di untuk apa namanya mencari jodoh ayah batu padahal dulu yang membuat batu itu hanya banyak batu yang indah itu kan kemudian dibuat dibentuk menjadi batu untuk cincir hanya begitu kenapa kemudian dimunculkan halal yang yang demikian bener ternyata setelah memakai cincin itu dapat jodoh coba yang sebetulnya jodoh urusan siapa kan sudah ada kan hadisnya bahwa ketika seseorang berumur 4 bulan di dalam kandungan maka Allah meniupkan ruh sekaligus juga Allah menetapkan umurnya jodohnya ayo jodoh jadi batu ali yang seperti batu ali etah telilah dapat jodoh etah diyakini itu dia yang batu ali itu itu kan yang menjadikannya cepat itu mendapat jodoh berarti etah diyakini ada kekuatan demikian di batu ali itu yang bisa segera padahal ayah kabeh gitu untuk jodoh gagal kabeh padahal kandungan pulang anting sebah sebarah nah kalau ini kan syirik kecilnya bukan yang demikian karena memang bedanya kalau tadilah definisinya nah ini Rasulullah menyebutkan ini syirik tapi kan asyirkul asgor syirik yang kecil ternyata itu ini dilanjutkan di hadisnya sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari semua dari seluruh yang aku khawatirkan atas umat islam atas kaum muslimin yaitu asyirkul asgor nah kalau para sahabat bertanya wa masyirkul asgoru ya rasulullah apa syirik kecil itu wahai rasulullah kola ar riyau syirik kecil itu adalah riyah definisinya kan beda kan antara syirik dengan riyah definisinya beda kalau syirik yang tadi sekali lagi ini ya meyakini bahwa pada benda tertentu pada suatu bena terdapat hal gaib yang memiliki kekuatan atau khasiat tertentu nah itu definisi syirik menyekutukan Allah yang dosanya tidak terampuni yang demikian sementara syirik eh syirik kalau riyah kan definisinya mengerjakan ibadah mengerjakan amal soleh ga ada benda-benda artinya beribadah mengerjakan ibadah mengerjakan amal soleh semestinya yang namanya ibadah yang namanya amal soleh ini yang pertemuan yang lalu semua ibadah semua amal yang disebut amal soleh itu adalah Allah yang menetapkan Allah yang memerintah mestinya apabila seseorang mengerjakan amal tersebut harusnya semestinya hanya karena Allah memerintah dan saya taat artinya karena Allah murni itu murni benar-benar karena Allah dan apa yang dilakukannya itu dipersembahkan kepada yang memerintahkan kemarin kan saya contohkan seorang tukang naik genting kenapa dia naik genting naik rumah orang si pemilik rumah kan memerintahkan kepada seorang tukang tolong genting rumah saya dibetulkan itu karena bocor terus si tukang ini naik ke rumah orang membetulkan gentingnya emang itu mengerjakan seperti itu untuk siapa yang mengerjakan seperti itu untuk siapa ini pekerjaan ini ditujukan bagi yang memerintah si pemilik rumah memerintahkan seorang tukang tolong dibetulkan genting rumah saya kan si tukang ini kemudian mengerjakan nah dia membetulkan genting itu sebutannya untuk siapa ditujukan kepada siapa ditujukan kepada yang memerintah nanti yang memerintah ini membayar itu pekerjaannya dibayar nah Allah juga sama semua ibadah sebutannya ibadah semua ibadah semua amal seolah itu Allah yang menetapkan Allah yang memerintah Allah yang mengadakan maka apabila mengerjakannya itu seharusnya hanya karena taat disebutnya hanya karena taat kepada Allah Allah memerintah saya taat melaksanakan perintahnya artinya apa yang dikerjakan itu hanya ditujukan kepada yang memerintah hanya ditujukan kepada Allah sementara ini di hadis pertama yang kemarin Allah berfirman di hadis yang pertama yang kemarin barang siapa beramal satu amal yang di dalam beramalnya itu dia menyekutukan aku Allah menyebutnya dia menyekutukan aku di dalam beramalnya itu dia menyekutukan aku maka semua yang dilakukannya itu untuk sekutuku itu artinya oleh Allah ditolak amalnya nges kan ditukun karena selain yang namanya amal soleh tadinya amal soleh ibadah seharusnya kan hanya ditujukan kepada Allah ini malah ditujukan selain kepada Allah juga ditujukan kepada sesama manusia untuk dilihat dia mengerjakannya itu untuk diperlihatkan kepada orang lain Allah Allah menyebutkan dia menyekutukan aku ketika mengerjakan amal soleh tersebut disitu Allah tidak suka disitu Allah murka di hadis pertama aku tidak ada kaitan dengan amal tersebut Allah tidak mau menerima artinya Allah mengatakan aku bersih dari orang itu dari amal orang itu jadi amal yang dilakukannya ditujukan untuk dua berarti untuk Allah iya katakanlahnya dia beribadah untuk Allah iya tapi yang dilakukannya itu selain ditujukan dipersembahkan kepada Allah juga ditujukan kepada sesama manusia untuk mencari keuntungan nah disitu bedanya antara syirik yang sesungguhnya dengan Rasulullah menyebut Ria itu adalah syirik kecil itu hadis pertama kemarinnya yang disebut syiriknya itu seperti itu karena ini Allah langsung yang mengatakannya karena hadis yang pertama ini kan hadis kudsi isinya firman Allah barang siapa beramal atau barang siapa melakukan suatu amal yang di dalam amal tersebut dia atau orang tersebut ketika melakukan amal tersebut dia menyekutukan aku tadi mana menyekutukan nanti yaitu amal tersebut selain ditujukan untuk Allah selain dipersembahkan untuk Allah juga dipersembahkan ditujukan diperlihatkan gitu nya kepada sesama manusia berarti ada dua maksud jadinya dipersembahkan kepada Allah ya tapi selain dipersembahkan kepada Allah amal tersebut juga ditujukan kepada sesama manusia disitu disebut menyekutukannya dan definisinya beda antara syirik yang tadi dengan ria di dalam ria ini ada syirik di dalam ria ini ada syirik makanya Rasulullah menyebut itu asyirkul asgor ketika para sahabat bertanya syirkul asgor itu apa ria yakulu azzawajalla yaumal kiamat ini lanjutan hadisnya tadi setelah Rasulullah ditanya syirik terkecil syirik terkecil itu apa wahai Rasulullah ria kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya yakulu azzawajalla angguh azzawajalla berfirman yaumal kiamati pada hari kiamat iza yujazal abdu bi'a malihim apabila se eh ibad mah bukan bukan seseorang ibad itu jama' dari abdun artinya seluruh manusianya jadi pada waktu seluruh manusia diberi balasan bi'a malihim atas amal-amal mereka kepada orang yang ria ketika beramal jadi nantinya pada hari kiamat pada waktu seluruh manusia diberi balasan atas amal-amal mereka Allah Allah berfirman kepada orang yang ria silahkan pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian beramal itu diperlihatkan kepada mereka beramal itu diperlihatkan kepada mereka pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian beramal itu karena ingin dilihat oleh mereka ketika di dunia fanzuru coba lihat dan lihatlah hal tajiduna indahumul jaza'a dan lihatlah apakah kamu mendapati mereka punya balasan yang kamu harapkan apakah mereka punya keuntungannya yang kamu harapkan artinya Allah kalau menurut hadis pertama sama kan aku bersih dari orang itu aku tidak ada kaitan dengan amalnya Allah sudah menolak Allah tidak mau menerima orang yang beramal karena ria karena Allah sudah disekutukan disana maka Allah menolak amalnya Allah mengatakan sudah untuk sekutuku saja aku tidak ada kaitan dengan amal orang tersebut aku tidak ada kaitan dengan amal tersebut nah lalu di akhirat nanti seperti ininya Rasulullah sudah menggambarkan orang ini mencari anggaplahnya orang ini mencari orang ini menanyakan mana pahala amal saya cek Allah apa di hadis yang pertama oleh Allah ditolak dengan mengatakan aku bersih dari orang itu aku berlepas tangan aku berlepas tangan dari orang itu Allah mengatakan amal yang kamu lakukan itu serahkan untuk sekutuku saja di akhirat menanyakan mana pahala dari amal saya nah Allah mengatakan demikian silahkan kamu pergi kepada orang-orang yang dulu kamu beramal itu kan ingin dilihat oleh mereka cari tanyakan pahalanya lihatlah apakah pada mereka ada apakah kamu melihat mendapati pada mereka itu ada pahala ada keuntungannya yang dulu kan ketika di dunia diperlihatkan kepada manusia itu karena mengharap keuntungan dari semua manusia itu kan definisi rianya di kitab ini biasanya kalau definisi ada beberapa biasanya kalau definisi tidak mesti sama redaksinya tapi substansinya apa namanya kandungannya sama nah ria ini adanya ria itu definisinya adalah beramal soleh dalam arti mengerjakan ibadah mengerjakan amal yang kategorinya amal soleh atau ibadah tapi ketika melakukannya itu atau amal soleh tersebut itu diperlihatkan kepada sesama manusia dengan maksud mencari keuntungan dari sesama manusia nah di akhirat nanti Allah akan mengatakan demikian ya pergilah kamu kepada orang-orang yang ya pergilah kamu kepada orang-orang yang dulu kamu beramal itu kan karena ingin dilihat oleh mereka unzuru lihatlah apakah kamu mendapati mereka itu punya balasannya mereka punya keuntungan yang kamu harapkan dan di mata Allah ini kan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah si Allah sebut itunya ini si beramal karena ria ketika di dunianya pun itu ketika di dunianya pun itu hadis yang pertama kemarin Rasulullah sudah mengatakan amal yang dilakukannya ini bukan hanya dipersembahkan bagiku tapi dia juga apa namanya amalnya itu oleh orang itu ditujukan kepada sesama manusia dia menyekutukan aku dalam beramalnya dia menyekutukan aku ketika beramal mestinya itu kan amal yang dilakukannya itu hanya dipersembahkan kepada Allah hanya ditujukan kepada Allah karena Allah yang memerintah karena Allah yang menetapkan ini malah ditujukan itu kan malah ditujukan kepada sesama manusia dengan mengharapkan keuntungan makanya definisinya kan ria itu kemarin kan beribadah beribadah dengan maksud mencari atau dengan maksud ingin mendapat keuntungan dari sesama manusia nah di akhiratnya nah dengan amal solehnya itu kan di dalam amal solehnya atau dengan amal solehnya itu dia menyekutukan Allah jadi dapat apa dengan amalnya kalau dengan amalnya itu dia menyekutukan Allah gagal kan tidak jadi amal soleh kemarin kemarin juga ini diulang sedikit bahwa yang namanya ibadah itu kan terbagi duanya ada ibadah mahdoh ada ibadah goer mahdoh kalau ibadah mahdoh ibadah yang tata cara pelaksanaannya kaifiatnya Allah yang menentukan misalnya wudhu sholat ini termasuk ibadah mahdoh wudhu harus seperti yang Allah tentukan karena cara wudhu itu Allah yang menentukan wudhu cuci tangan berkumur menghirup air ke dalam hidung mencuci muka mencuci tangan mengusap kepala siapa yang menentukan demikian dan dengan wudhu tersebut maka bersihlah orang itu dari hadas nah itu yang menetapkan demikian siapa dan itu Allah tetapkan apabila seseorang hendak mengerjakan sholat itu seperti yang di surat al-ma'idah ayat 6 kan tentang wudhu kan demikian itulah ayatnya jika kamu hendak sholat maka wudhulah itu intinya nah Allah yang menetapkan terus cara wudhu bagaimana Allah juga yang menentukan ini ibadah mahdoh disebutnya arti mahdoh itu murni asli orisinil artinya kaifiatnya tata caranya ketika mengerjakan wudhu itu harus yang asli yang dari Allah harus yang murni yang dari Allah tidak boleh ada apa namanya tidak boleh ada kecampuran eh kontaminasi sebetulnya dan tentu saja satu lagi unsurnya untuk wudhunya contohnya karena wudh kan ibadah mahdoh dan satu lagi wudh atau sholat ini dua contohnya ibadah mahdoh wudh harus seperti yang Allah tentukan caranya sholat harus seperti yang Allah tentukan caranya ini namanya berarti disebut ibadah mahdoh itu ibadah yang kaifiatnya pelaksanaannya tata caranya harus asli yang dari Allah harus murni yang dari Allah tidak boleh anda perubahan apapun selain itu unsur niat berarti ada unsur kaifiat dan ada unsur niat kaifiatnya harus yang dari Allah niatnya harus karena Allah baru wudhu itu berpahala baru sholat itu berpahala karena kaifiatnya hanya yang dari Allah tidak ada perubahan tercampuri dan niatnya hanya karena Allah untuk ibadah yang seperti ini kehilangan salah satu berarti ditolak oleh Allah ini misalnya kalau wudhunya wudhu atau sholat sholat lah meningginya ini misalnya seseorang yang mengerjakan sholat kaifiatnya itu persis yang ditentukan oleh Allah artinya ini kaifiat sudah benar tapi kalau niatnya ria sholatnya ini jadi pahala atau jadi dosa kan kehilangan salah satu unsurnya unsur niat dalam hal ini kaifiatnya sudah benar tapi niatnya yang salah ria berarti kalau niatnya tidak ikhlas kalau ikhlas sebetulnya bahasanya kalau ikhlas hal kaifiatnya berarti caranya hanya yang dari Allah kalau ikhlas dalam hal niatnya berarti motivasi maksud tujuan melaksanakannya itu hanya karena Allah kaifiatnya hanya yang dari Allah niatnya hanya karena Allah ini baru disebut amal soleh yang berpahala murni hanya keterkaitan dengan Allah niatnya hanya karena Allah kaifiatnya hanya yang dari yang dari Allah kehilangan salah satu misalnya kehilangan unsur niatnya tidak murni hanya karena Allah tapi ria kan selain karena Allah juga karena sesama manusia gagal tak urusan niatnya terus yang dilakukannya itu jadi pahala atau jadi dosa kan rasuluh disini menyebut asyirkul asgor masa syirik berpahala kan ria itu syirik syirik kecil orang yang ria itu orang yang melakukan berarti syirik kecil kalau syirik berpahala berdosa itu kalau urusan niatnya niat yang tidak ikhlas itu pasti ria gak ada yang lain lah kalau niatnya tidak ikhlas arti ikhlas itu kan memurnikan memurnikan maksud memurnikan tujuan memurnikan motivasi melakukannya itu karena apa karena Allah gak ada yang lain nah itu niat yang ikhlas ini malah di selain karena Allah juga diperlihatkan kepada sesama manusia dengan harapan mendapatkan keuntungan gugurlah urusan niatnya nah itulah yang disebut asyirkul asgor syiriknya seseorang ketika melakukan ibadah justru ketika melakukan yang semestinya itu adalah amal soleh yang berpahala tapi karena selain ditujukan kepada Allah dia tujukan juga kepada yang lain di hadis yang pertama kemarin Allah mengatakan gak ada kaitan amal itu dengan saya haruskah ditukun artinya kan Allah seolah-olah mengatakan demikian gak ada kaitan dengan saya amal itu tapi itu kan yang dilaksanakannya perintah Allah ketetapan Allah disitu Allah menetapkan dia menyekutukan aku ketika beribadah dan itulah asyirkul asgor itulah itulah syirik kecil yang tadi berarti tanggung sedikit lagi kalau yang namanya ibadah mahdoh seperti sholat dan wudhu dan sholat dimana keduanya ini caranya bagaimana caranya wudhu Allah sudah menentukan bagaimana caranya sholat Allah juga yang menentukan artinya ikhlas dalam hal ibadah mahdoh bukan pada niat tapi juga harus ada pada kaifiatnya juga harus ikhlas arti ikhlas itu menjaga keaslian menjaga kemurnian kalau kaifiatnya berarti menjaga keaslian cara keaslian pelaksanaan ibadahnya kalau urusan niatnya berarti menjaga kemurnian maksud melakukan yaitu kalau urusan kaifiat berarti pelaksanaan yang dilakukannya ibadah yang dilakukannya itu hanya yang dari Allah murni kan berarti tidak boleh tercampuri hanya yang dari Allah karena Allah sudah menentukan kalau urusan niatnya berarti hanya karena Allah lepas bersih dari karena yang lain selain Allah kalau urusan niatnya rusaknya itu kalau selain karena Allah juga ditujukan kepada sesama manusia rusaklah urusan niatnya berarti secara keseluruhan kaifiatnya sudah benar tapi niatnya rusak kan jadi dengan ibadah yang dilakukannya dia dapat apa dapat dosa karena dengan ibadahnya itu dia menyekutukan Allah dia melakukan syrik kecil tetap syrik menyebut kecil juga besar satu satu lagi kalau niatnya sudah benar kalau niatnya sudah benar karena Allah tidak ada karena yang lain tapi kaifiatnya yang salah untuk ibadah mahdoh niatnya sudah murni benar karena Allah tidak ada karena yang lain tapi pelaksanaannya kaifiatnya yang salah jadi tidak diberi pahala sama yang satu rusak unsur niatnya yang satu rusak unsur kaifiatnya sama tidak jadi amal soleh dua-duanya kalau yang ini menyekutukan Allahnya kalau urusan niatnya yang rusak berarti jadi ria ini sudah jelasnya disebutnya menyekutukan kan syirik tidak ada lain emang disini kalau syirik disini bukan menyekutukan Allah kalau yang rusak urusan niatnya itu terkait dengan Allah disebutnya menyekutukan Allah kecil-kecilan tapi kalau yang rusak urusan kaifiatnya ini berkaitan dengan Rasulullah yang mengajarkannya pasti melanggar kalau bukan syahadat pertama pasti syahadat yang yang kedua angre kalau bukan syahadat yang pertama syahadat yang yang kedua kan rasulullahnya melalui rasulullahnya Allah mengajarkan cara ibadah makhluk Allah mengajarkan cara ibadah makhluk itu kan melalui rasulullah kalau syirik itu kan melanggar dua kalimat syahadat yang pertama karena dua kalimat syahadat pertama itu kan isinya aku meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah kalau yang kedua aku meyakini bahwa Muhammad itu utusan Allah yang mengajarkan sholat siapa pelanggaran dua pengkhianatan dua dua pelanggaran pengkhianatan terhadap yang pertama keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang kedua yang urusan khayiat ini melanggar keyakinan bahwa Muhammad itu utusan Allah sholat itu yang mengajarkannya Rasulullah kenapa berbeda tapi kalau dari dua ini ya kalau melihat ini Rasulullah menyebutnya dimana syirik itu ria ria itu syirik kecil lebih besar mana dosanya ini kalau kita banding-banding lebih besar mana dosanya tidak ikhlas urusan niatnya atau tidak ikhlas urusan kaifiatnya dosa dua-duanya juga kan kaifiatnya salah kan dosa Allah sudah menetapkan demikian malah beda yang dilakukannya karena kan sebutannya ini kan ibadah mahluk dimana ibadah mahluk itu caranya pelaksanaannya Allah yang menentukan dan itu Allah ajarkan melalui Rasulullah Rasulullah sudah mengajarkan tapi malah mengerjakannya berbeda berarti kan itu secara tidak langsung anggaplah pelanggaran terhadap pengakuan aku meyakini bahwa Muhammad ditutusan Allah bodor cik Allah aku mengakui meyakini tapi ditutur padahal kan Allah Allah sudah mengajarkan caranya melalui Rasulullah lebih berat ini sebetulnya kalau ini Rasulullah menyebutnya asyirkul asgor syirik adalah syirik tetap syirik itu dosa terbesar tapi jangan dianggap enteng urusan kaifiyat juga dosanya itu pengkhianatan terhadap keyakinannya sendiri yang mengatakan aku meyakini Muhammad ditutusan Allah kenapa ketika Rasulullah sudah mengajarkan tidak diikuti apa buktinya tidak mengikuti nah itu ibadahnya beda nah itu sholatnya tidak sama dengan yang diajarkan oleh Rasulullah kalau untuk sholat itu kan Rasulullah sudah menyabdakan sholukam roi tumuni usoli itu sangat mengikat hadis tersebut sholatlah kalian sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan sholat artinya kan jangan berbeda sholatlah kalian seperti apa yang harus dikerjakannya sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan sholat itu artinya tidak boleh berbeda kan nah itu urusan kaifiatnya kalau urusan niatnya nah ini hadisnya yang secara eksplisit menyebut diantara yang paling aku khawatirkan dari sekian banyak yang aku khawatirkan atas umatku itu adalah syrik kecil berarti kan para sahabat bertanya demikian ini berarti mereka belum tahu kan saat itu belum belum tahu mereka tahunya syrik itu besar dosa terbesar dan tidak diampuni mungkin Rasulullah itu kalau melihat para sahabat tidak yakin Rasulullah tidak akan yakin para sahabat itu tidak akan ada yang kembali jahiliah 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 kan kaum musrikin para penyebah berhala yakin tidak akan ada yang kembali jahiliah kembali ke agama sebelumnya tapi Rasulullah mengkhawatirkan generasi setelah sahabat Rasulullah itu mengkhawatirkan generasi setelah sahabat seperti di hadis yang kemarin pasti terjadi setelah aku tidak ada kapan berarti selama Rasulullah masih ada ini kan generasi pertama generasi Rasulullah dan para sahabat setelah beliau tidak ada mulailah apa yang beliau khawatirkan itu benar-benar terjadi apa itu syirik kecil ria ruas para sahabat saya yakin para sahabat itu kaget ternyata itu termasuk syirik dan bentuk mungkinnya bentuk penyekutuannya itu jelas di hadis yang pertama orang itu beribadah orang itu melakukan satu amal soleh selain dipersembahkan selain ditujukan untuk Allah dia juga tujukan kepada selain Allah jadi satu amal ditujukan untuk dua satu bagi Allah satu lagi bagi sesama manusianya kan satu amal ditujukan untuk dua nah disini itu seperti itulah hanya yang dimaksud dengan ria itu syirik ria itu menyekutukan Allah akibatnya nanti di akhirat sudah dijelaskan akan seperti ini orang itu men apa namanya menagih mungkinnya menagih mana pahala dari amal saya lakukan Allah akan mengatakan pergilah kamu kepada orang-orang yang dulu kamu kan beribadah itu ingin dilihat oleh mereka silahkan cari silahkan minta kepada mereka apa kalian bisa apa kalian mendapati itunya apa kalian menemukan ada pahala pada mereka ternyata tidak ada justru yang didapat dari Allah itu adalah azab karena dia sudah menyekutukan Allah dengan amalnya itu dia sudah menyekutukan Allah bukannya mendapatkan pahala malah mendapatkan azab karena dengan beribadah justru dia itu malah menyekutukan Allah cobalah untuk ibadah menyekutukan justru kan dengan ibadahnya itu malah menyekutukan coba kalau tidak beribadah sudah kaifiatnya tidak ikhlas tidak murni ternyata niatnya pun tidak tidak ikhlas parah dua dosanya bukan hanya sebelah gitu kan yang rusak yang salahnya bukan hanya sebelah dua-duanya